Halo ketemu lagi dengan kreatif dan seni channel di video kali ini saya baru saja kedatangan servisan kipas angin nih kawan-kawan ya yang model seperti ini ini adalah kipasnya Miyako ya kipas angin Miyako ini yang sorry ini yang tipo besar yang dinamunya ukuran 18 mili ya ya kalian bisa lihat yang ini ukurannya innya tipe yang besar ya kawan-kawan ya tipe yang 18 in atau millimeter ya jadi ini sangat besar untuk asnya ini ukuran 10 10 mili ya jadi untuk kipas ini kerusahaannya adalah tidak bisa hidup atau tidak bisa muter ya ini memang agak susah ya komponnya agak seret nah kalian bisa lihat ini ada kotoran banyak ini harus di amplas tapi pertanyaannya apakah dinamonya masih berfungsi atau tidak nah sekarang kita akan coba colokan di listrik ini kabelnya ya kabelnya kita colok disini colok sudah tercolok dan kita coba on kan tidak mau respon yang mau respon nah respon hidup ya kawan-kawannya ini speed satu baling-balingnya dan ini tidak berputar kawan-kawan nah tidak ada putaran tidak ada getaran dan kita coba speed yang lebih besar speed dua tiga tidak ada ini ada agak berat ya diputar tapi tidak ada dengung atau nah seperti ini untuk kelistrikan elektroniknya masih berfungsi ya untuk rangkaian modulnya ini masih berfungsi jadi ya bermasalah di dinamo kita matikan dulu jadi untuk mengetahui masalahnya ada di mana kita harus membongkar di bagian ini ya ini kalian bisa lihat debunya oke untuk biar aman kita cabut saja ini debunya sangat-sangat banyak tapi kita tidak tahu yang mana bermasalah kita harus cek dulu ya kawan-kawannya untuk dinamonya karena modul elektroniknya masih baik tidak ada masalah ya masih baik ya jadi kita buka yang ini kita akan tes dinamonya kawan-kawan kita cari kabel dinamo ini kita tes dinamonya apakah berfungsi atau tidak atau jangan-jangan piusnya yang putus biasanya dinamo-dinamo Miyako itu ada pius ya kawan-kawannya kita akan coba cek dan disini kita bongkar dulu sebelum kita membongkar dinamo kita cek di sini oke saya akan bongkar dulu oke kawan-kawan ini sudah saya buka dan sudah saya tes ya mohon maaf saya tidak videokan karena satu tangan tidak bisa mengujinya mana jauh ya karena saya memegang kamera satunya saya akan jelaskan saja cara mengeceknya untuk kalian yang mau mengecek kalian pakai apometer ya taruh di kali 101 atau 10 bisa yang pemula itu yang pemula bebas ya satu K juga bisa ya dan kalian hubungkan probnya bebas di kabel biru ya yang arah ke dinamo ya kabel yang arah ke dinamo yang satunya ke biru dan yang satunya kalian taruh di tiga kabel ini yang warna abu-abu merah dan oranye nah kebetulan disini yang warna merah dan oranye itu tidak ada pergerakan dia mati dan yang abu-abu jalan apometernya jarumnya ya jadi kemungkinan ini bukan pius ya namun bisa jadi dia bermasalah di bagian gulungannya karena gulungannya pasti ada yang putus ya karena salah satunya hidup apabila dia pius yang bermasalah harusnya mati semua ya tidak ada yang terhubung jadi kemungkinan disini ada yang putus ya untuk gulungannya dan sekarang setelah kita buka disini sudah mengetahui permasalahannya jadi kita langsung bongkar ke dinamo oke saya akan bongkar dinamunya dulu ya kompon ya oke kan kawan ini sudah saya bongkar dan ternyata bermasalah pada kabel ya komponnya tidak ada putus di bagian lilitan tidak ada putus tadi saya curiga kelilitan yang putus namun setelah saya bongkar saya cek dari sini saya tadi tes eh piusnya tes keringnya ya dia masih terhubung dan setelah saya tes dari sini ke jalur lilitannya langsung ternyata dia terhubung nah karena disini kabelnya kaku ya komponnya jadi saya curiga kekabel nah disini kaku sekali kemungkinan dia terbakar karena panas ya terbakar jadi putus kabelnya nah disini saya putus lalu saya tes tes dari sini ternyata tersambung semua kawan-kawan jadi untuk kalian yang mungkin memiliki keluhan yang sama kalian bisa tes dari sini dulu ya komponnya untuk mengetahui apakah benar kabel atau tidak kalian pastikan dulu tesnya dari sini langsung saja ya tanpa harus melalui pius tapi kalau mau melalui sekalian pastikan dulu pius kalian teh itu terhubung atau tidak apabila sudah terhubung jadi kalian bisa langsung dari kabel biru namun apabila tidak terhubung kalian langsung ke sini kan kawan-kawan ya kabel kawat yang terhubung ke lilitan oke setelah itu lalu kalian sambungkan ke semua lilitan apakah terhubung berarti kalau emang terhubung berarti lilitannya aman nah berarti ada masalah di perkabelan oke kan kawan sekarang saya akan sambung dulu ya untuk meningkat waktu supaya tidak lama oke kawan-kawan ini sudah saya rapikan kembali dan kabel sudah saya ini kan ya kawan-kawan ya dan bosing pun sudah saya bersihkan dan tidak lupa untuk asnya juga sudah saya gosok menggunakan amplas yang paling halus amplas seribu ya kawan-kawan ya dengan cara teknik pengamplasan as yang belum tahu kalian bisa scroll ke bawah ya untuk video di kreatif dan si channel sudah saya share sudah buatkan videonya cara membersihkan bosing yang karat yang banyak bercak ya bisa halus kembali oke sekarang kita akan pasangkan dengan kawan-kawan ya saya tidak akan videokan ya supaya tidak terlalu panjang video ini nanti hasilnya saya akan videokan kembali Oke saya akan pasang dulu oke kawan-kawan ini sudah saya rapikan sudah terpasang dan ini sudah enak diputernya dan untuk kabelnya sudah saya ganti dengan yang baru ya jadi ini untuk kabel bawaannya dia mati ya kawan-kawan sudah saya potong-potong namun dia masih mati terputus tidak tahu dimana kemungkinan di tengah-tengah ini ya putusnya dan kita ganti untuk kalian yang punya keluhan yang sama cara perbaikannya kalian pantau di video ini dari awal ya kawan-kawan ya supaya kalian lebih paham cara mengetahui kerusakan pada dinamuk kipas karena setiap kerusakan dinamuk kipas itu berbeda-beda ya kawan-kawan ya ada yang sama persis dengan ini dan ada juga yang berbeda ya kerusakannya bisa di pius bisa juga di modul yang mudah-mudah modulnya seperti ini dan bisa juga kerusakan ada di gulungannya ya putus jalur ya tapi yang ini masih aman orangnya yang bermasalah ternyata tidak ada di kabel di perkabelannya yang bermasalah dan modul baik-baik saja dan sekarang kita coba colokan ke listrik harusnya hidup ya karena tadi sebelum saya pasang ini dia tersambung semua untuk mengetesnya warna itu seperti di video awal ya kalian tempelkan probe dari apometer kalian ke biru dan yang satunya ke warna ya ketiga warna kabel untuk warna tiga warna itu merah abu-abu dan orin atau kuning itu adalah speed ya dan yang biru ke jalur listriknya kompon ya oke kita akan coba nyalakan nah berputar kawan-kawan berputar ya oke dia berputar kita coba yang nomor dua oke masih berputar dan yang nomor tiga oke oke ini sudah oke langsung kita pasang di bodinya yang kompon tapi ini kita belum tahu apakah putarannya masih kuat atau tidak ada lemah ya kompon ya kita coba dulu listrik karena ini sudah sangat lama ya lebih pasnya apabila putarannya lemah ini yang kita ganti ya kapasitornya karena kita belum tahu ini putarannya lemah atau tidak karena belum ada baling-balingnya biasanya terlihat saat terpasang baling-baling nanti kalau kita sudah pasang baling-baling baru dia terlihat putarannya lemah atau tidaknya oke kawan-kawan saya akan pasang dulu di bodinya ya kawan-kawan ya untuk mengurangi durasi dari video ini oke kawan-kawan ini sudah saya pasang casing jaringnya Hai Mola diam ini sudah sudah saya pasang untuk baling-balingnya dan tadi sudah saya coba sebelum saya pasang casing lagi sudah saya coba dan kapasitor amani kawan-kawan ya jadi sekarang kita coba lagi karena baru saja selesai saya pasang untuk casingnya dan kita on kan oke untuk putarannya masih aman standar ya baru on dia biasa pelan tapi sudah lancar dia kencang ikan-kawan ya nah untuk kalian yang memiliki keluhan yang sama kalian wajib menonton dari awal sampai akhir ya jangan dipotong-potong menonton video apabila kalian mau belajar jadi untuk pengerjaan atau perbaikan kipas ini sudah selesai ya karena dari awal tadi kita pertama cek dia tidak bisa menyala mati total dan sekarang sudah bisa berputar kembali untuk kalian yang belajar ingat saya ingatkan kembali jangan menonton video setengah-setengah ini speed satu ikan-kawannya sudah kencang jadi speed 2 nya kita coba tadi kita coba ya untuk memastikan dia semua bisa berputar Oke ini speed 1 kita naik ke speed 2 dia semakin kencang dan kita naik ke speed ketiga dia makin kencang anginnya sangat keras kan kawan wuuh mantap nih kawan-kawan anginnya sangat keras sekali oke kawan-kawan udah kalian yang mau belajar saya ingatkan kembali jangan menonton video ini setengah-setengah apabila kalian pengen belajar pastikan kalian menonton video ini dari awal sampai akhir ya yang memiliki kipas yang seperti ini atau yang ukuran besar ya ukuran 18-18 mm Oke untuk video ini saya akhiri karena sudah kembali sampai ketemu lagi di video-video berikutnya tentunya di kreatif dan seri channel semoga bermanfaat hai 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 hai